salam rayu buat semuanya matur sembah nuun masih dengan kang trong pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini dan tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam asah hormat dan bakti kita pertama khusus untuk kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan kita sampai sekarang ini dan tidak lupa kepada para leluhur kita, guru-guru kita sesepuh pinisepuh yang sudah banyak memberi pencerahan dalam hidup kita pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang ilmu sedulur papat limau pancer sedulur papat limau pancer ini kalau dalam ajaran Jawa itu bisa getih abang, getih putih, kakang kawah di hari-hari itu juga nyata tapi sudah bersama diri kita dan dalam kelahiran kita ada juga tentang rasa kita aluamah, supiyah, mutmainah, amarah itu yang tidak nyata, tidak kelihatan tetapi ada juga yang real dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu saudara kita yang berada di depan, belakang, kanan, dan kiri kita itu sebenarnya juga sedulur papat kita papat berarti kiblat dari arah empat penjuru mata angin disitu juga bisa nah, makanya ya harus kita jaga rasa kita diri kita dan juga saudara-saudara yang di sekitar kita kalau kita mampu menjaga semuanya tentunya hidup kita akan bersinergi dan diberi banyak kemudahan banyak nasihat banyak masukan di saat kita memiliki permasalahan dan di saat kita kesusahan kita juga akan mendapatkan pertolongan bahkan kita bisa menyuruh membantu dalam kerepotan diri kita itu sebenarnya sedulur papat limau pancet banyak juga yang mencari-cari tentang mantra perakat ataupun yang lainnya untuk menyatu dengan sedulur papat limau pancet nah, sebenarnya kan sudah menyatu dalam hidup kita rasa kita kan sudah ada dalam diri kita sendiri alu'amah subiyah mutmainah amarah itu sudah ada dalam diri kita sudah menyatu tinggal kita mengolah dan menyadarinya menempatkan pada posisinya masing-masing getih abang getih putih sudah ada dalam diri kita kakang kawah kita sudah keluar di hari-hari kita sudah ditanam bersama kakang kawah kita ada nah, kesadaran inilah yang seharusnya timbul dalam diri kita yang susah itu adalah yang sedulur papat yang real yang mengiringi hidup kita ini yang susah bersinerginya itu yaitu saudara di sekitar kita ini yang kita terkadang itu susah untuk merangkul karena apa? kita mengikuti amarah kita rasa kita kalau kita mau berpikir bahwa hidup kita itu tidak bisa sendiri pancer memang ada dalam diri kita tetapi pancer itu butuh sedulur papat kita itu butuh yang lainnya bahkan hewan saja bisa memberi petunjuk pada kita pohon bisa memberi kehidupan pada kita air juga bisa lampat ini juga bisa unsur alam karena ini yang menyertai kita dalam kehidupan kita tanpa mereka kita juga tidak hidup berarti tugas kita kan menjaga dan melestarikan mereka agar mereka juga memberi segala kebutuhan kita hidup nah itulah sedulur papat yang sebenarnya empat unsur alam empat saudara yang berada di empat penjuru jadi dimulai dari penciptaan kita itu tercipta dari gete apang gete putih akhirnya dibantu juga kakak kawah yang beri penghidupan kita di perut lewatnya hari-hari itu dari penciptaan setelah lahir pertama roso aluamah supiyah mutmainah amarah itu juga harus kita jaga karena kita orang bisa rumah bisa rumah sani marang siji dan siji nah setelah itu kita ke tetangga kanan kiri kita juga harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari kita setelah itu baru alam semesta juga empat unsurnya ya harus kita jaga karena apa itu kelangsungan hidup kita yang menghidupi kita yang kita makan setiap hari lah pancernya ya sih diri kita sendiri yang menentukan itu alam itu mau sampean rusak atau mau sampean jaga itu kembali ke diri sendiri sampean mau dinasihati tetangga sampean mau atau enggak diberi nasihat diberi masukan itu ya tergantung pancernengan sendiri sampean mau mengikuti rasa sampean atau tidak itu ya kembali ke sampean sendiri ya itu sebenarnya yang dimaksud sedulur papat limau panca jadi jangan kebingungan lagi sebenarnya kalau kita membuka dengan pulau pikir yang benar kita tidak perlu wira-wiri kesana kesini hanya untuk mengaktifkan ataupun agar dijangkungi oleh sedulur papat limau panca kita sebenarnya dalam hidup kita sudah dijangkungi tinggal kita itu kurang menyadarinya kurangnya kesadaran inilah yang menjadikan kebingungan dalam diri kita dalam hidup kita sehingga mengombang ambingkan pemikiran kita itulah fungsi dari sedulur papat limau panca kita harus jaga kita harus rangkul agar mereka juga menjaga dan mendampingi kita terus dalam perjalanan hidup kita semoga bermanfaat matur sembah nun salam rahayu 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 sagung dumati selamat